Selamat siang bapak-bapak dan sekalian atau pemerintah yang ada di rumah. Saya mau mengidentifikasi untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beratung atau B3 yang ada di areal persennya di KPH Buja dan KPH Kendara. Adapun alat yang kedua adalah satu, mempanduan pelaksanaan dari KPH Kendara, kedua, prosedur kerja, ketiga, talisit, ketiga, keempat alat tulis, dan kelima adalah kanong kresen. Bapak-Ibu sekalian ini kita menemukan jenis rondap. Ini obat yang namanya rondap, artisida buatan Monsanto 486 SL dengan bahan aktifnya isoprofilamina glifosat 486 GL setara dengan glifosat 360 GL. Kita lihat jenis-jenis bahan berbahaya dan beratung atau B3 yang diperbolehkan. Jenis nama dagangnya rondap, nama dagangnya rondap, ini isoprofilamina glifosat 480 GL. Di sini rondap boleh dikatakan isoprofilamina glifosat 486 gram per liter. Di sini kandungannya adalah 486 gram per liter, berarti diperbolehkan. Setelah kita ketemukan yaitu jenis rondap, maka saya akan mencari seorang yang bekerja di persembunyian menggunakan rondap. Rondap ini untuk apa, Pak Kamto? Untuk bombasmi rumput. Berarti satu botol ini termuat sepuluh petengki. Ini Pak Kamto, oke. Nah, di sini menemukan ini berhubung kadar bahan kimianya untuk rondap isoprofilamin glifosat di sini 486 gram per liter. Untuk di tempat kerja kami diperbolehkan, Pak Kamto. Setelah kita menemukan rondap ini, sampahnya kita bawa ke TPS. Bapak-bapak, ibu sekalian kami menemukan jenis DMA, di mana kadar band aktifnya 825 gram per liter. Kita cari di buku panduan. Kita cari jenis DMA yang ada di bahan berbaya dan beracun B3 untuk yang dilarang. Untuk DMA di sini kandungannya adalah untuk bahan aktif 825 gram per liter. Maka di sini untuk di buku panduan dilarang. Untuk itu kami untuk mencari seorang yang menggunakan DMA untuk dibawah mencari bahwa ini adalah larangan. Pak Kamto, saya juga menemukan ini DMA 6 yang kandungan bahan aktifnya 825 miligram per liter. Apa Pak Kamto menggunakan ini? Iya, Pak. Untuk apa Pak Kamto? Untuk membasmi rumput. Untuk membasmi rumput. Dengan menggunakan apa Pak? Air. Satu botol jadi berapa Pak? 5 tanggi. Oh, 5 tanggi. Penggunaannya pagi Pak Sore Pak? Pagi. Penggunaannya pagi air ini. Ini Pak Kamto, untuk DMA 6, di sini di banduan kami DMA dilarang Pak Kamto. Tidak boleh. Terima kasih hari ini kami melakukan patrulitin di tanah pesanggem di areal kawasan hutan. Kami melakukan patrulit sambil identifikasi limbah B3. Nah, ini kita ketemukan lagi ada dua kaleng bekas dari para penggarap yang ada di kawasan hutan, yaitu yang pertama dengan merek produk tuntas. 300-100 SL, sama sumo 50 EC. Setelah ini kita temukan, kita lihat di buku panduan apakah ini salah satu produk yang diperbolehkan atau tidak. Yang pertama kita lihat dulu yang barang produk yang dilarang. Kita cari sumo ini salah satu produk yang dilarang. Yang tadi, yang kedua itu ada produk tuntas 300-100 SL. Kita buka, coba kita cari di buku panduan. Yang pertama dari panduan yang dilarang. Kita cari di daftarnya. Di sini nama dagang B3-nya yaitu tuntas termasuk di dalam bukunya Amandi 865AS. Terima kasih setelah ini, ini saya masukkan ke kantong plastik untuk saya mencari pesanggem yang menggunakannya. Saya mau saya tanya untuk mengisi di talisit yang sudah disediakan dari Perumurutani. Terima kasih. Ini saya sudah menemukan pesanggem yang menggunakan limbah tadi. B3 dari Rondab, Tuntas, Sama Sumo. Ini perkenalkan Pak, saya dari petugas Perutani. Ini akan tadi sudah patroli menemukan bahan-bahan penggunaan B3 yang bisa digunakan atau yang dilarang. Sekarang Pak Surati ini produk runtas dengan bahan aktifnya isoprofil amina filosofat. Ini salah satu produk yang tidak diperbolehkan. Nah, selama ini Pak Surati menggunakan ini, digunakan untuk apa? Ya, sama Pak untuk masmi rumput. Tapi karena saya tidak tahu kalau ini larangan untuk gunakan. Ya, mohon maaf saja karena produk sumo yang sama-sama sebetulnya dilarang oleh pemerintah ini. Nah, kenapa selama ini saya menemukan ini kok, siapa ini penggunanya? Apa sama dengan Pak Surati untuk campuran atau bagaimana? Oke, terima kasih Pak Surati mengganggu waktunya. Tapi tadi saya menyarankan produk yang dilarang oleh pemerintah, kalau bisa jangan dilakukan. Itu Pak Surati. Oke, terima kasih. Setelah tadi saya ketemu sama pesanggem, lalu barang yang bekas-bekas bahan kimia tadi saya serangkan ke mandur lingkungan. Selamat siang. Setelah kami menerima hasil dari identifikasi botol bekas bahan berbahaya dan beracun dari lapangan. Selanjutnya, kami menaruh hasil identifikasi ini ke tempat TPS yang berada di kantor BKPH. Inilah tempat TPS yang ada di kantor BKPH untuk identifikasi botol bekas bahan kimia berbahaya dan beracun. Apuran identifikasi ini dari lapangan selanjutnya, kami masukkan ke tempat TPS yang ada di kantor BKPH Buja. Selamat menikmati. Selamat menikmati.